Intro Terutam moderativi seorang remaja perempuan berinisial NH berusia 17 tahun mengalami kekerasan seksual oleh teman saudara korban sendiri. Kasus yang menimpa remaja di fabel tersebut sebenarnya sudah terjadi sebulan lalu. Namun ironisnya pelaku yang diduga berinisial FD masih bebas berkeliaran. Keluarga NH pun mengaku bingung harus mengadukan kepada siapa kejadian ini. Peristiwa naas yang menimpa NH bermula saat FD bermain ke rumah korban di dusun pereng Ampel, desa Pamoroh, kecamatan Kadur, Pamekasan dan ditemui ibu korban. Karena sudah sama-sama kenal ibu korban lalu pamit hendak isyarah ke keluarganya yang baru datang dari ibadah haji. Ia pun menitipkan rumahnya kepada FD. Kondisi rumah yang sepi dan hanya ada korban NH dimanfaatkan betul oleh pelaku FD. Setelah sempat mengobrak update isi rumah, pelaku melihat korban yang sedang terlentang. Tak urung, pelaku FD lalu melakukan kekerasan seksual kepada korban yang memang mengalami keterbelakangan mental. Saat pelaku menjalankan aksi bajetnya tersebut, teriakan dan tangisan korban sempat didengar oleh Halia, saudara korban yang rumahnya tak jauh dari lokasi. Namun, pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya begitu diketahui Halia. Kasat reskrim Polres Pamekasan AKP Hari Siswo membenarkan bahwa ada laporan terkait kasus tersebut. Hari menegaskan polisi sudah menetapkan FD sebagai tersangka dan saat ini masuk daftar pencarian orang atau DPU. Pihak keluarga korban berharap kepada polisi agar pelaku kasus yang sudah lewat satu bulan ini secepatnya bisa ditangkap dan diadili. Dari Pamekasan, Abraham Madura TV melaporkan. Di Madura dalam satu sentuhan.